Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi tentunya di spesialis ternak Solusi para peternak Di teman kita ada juga narasumber cantik kita mbak cantik Kali ini edisi yang berbeda Karena temanya ini tuh penyakit mulut dan kuku Pada hewan ruminansia Tuh apa tuh ruminansia Nah itu ternyata biasanya kan kita mengulas seperti ungas-unggasan Ayam, telur, ternaknya Bagaimana caranya supaya beternak dengan bagus dan benar Nah ini beda lagi nih Kali ini edisi yang spesial sekali Karena lagi marak-maraknya virus dan wabah ini Tentunya kita akan mengulas lebih dalam bersama narasumber kita Mbak cantik Iya kalita Sehat mbak cantik Alhamdulillah sehat Ini ya auranya semakin berseri-seri Semakin hari semakin episode ya Nambah episode Semoga selalu kita yang dipakai ya Amin Amin PMK atau mulut dan kuku Nah sesuai dengan namanya Ini berarti kan menyerang atau kita bisa lihat perubahan pada mulut dan kuku pada hewan yang diserang Hewan apa sih ya kan Disebabkan oleh apa sih ya kan bener gak Jadi PMK ini disebabkan oleh virus kalita Virusnya ini virus tipe A dari keluarga Pichornaviridae Nah disini virus ini tuh menyerang pada hewan besar atau ruminansia Jadi untuk sobat ternak unggas ya kan ini tenang aja gak usah panik gak usah khawatir soalnya gak akan menyerang ke bagian unggas Jadi disini memang virus ini tuh menyerang di hewan besar ternak Hewan besar apa yaitu yang mempunyai kuku belah atau kuku empat Apa sih itu ya contohnya seperti sapi, domba, terus kambing, babi dan juga bisa di hewan liar contohnya seperti gajah, rusa dan lain-lain Nah PMK, PMK ini disebabkan oleh virus Nah virus ini masa inkubasinya atau sejak hewan tertular sampai menimbulkan gejala klinis Ini sekitar 1 sampai 14 hari Nah terus angka kesakitannya ini hampir 100% jadi memang ganas Terus dan penularannya cukup cepat Terus selain itu untuk angka kematiannya ini sekitar 1 sampai 5% dan paling banyak itu di hewan ternak yang masih muda Atau biasanya hewan yang masih mengandung Nah ini biasanya juga bisa menyebabkan abortus gitu atau gugur kayak gitu Kak Alita Soalnya daya tahan tubuhnya masih rentan mungkin ya seperti manusia Iya bener-bener, kalau hewan ternak yang hamil gitu kan sensitif banget gitu loh Bener banget sih, sensitif Sensitif Sensitif, kayak Kalita disensitif Ini ngomong-ngomong soal penularan Mbak Cante Oke Itu gimana penularannya? Nah kalau virus ini episode sebelumnya sih kayaknya udah kita bahas masalah virus juga gak sih Kak Alita Kalau virus ini tuh juga sangat cepat sekali penularannya jelas Kalau untuk penularannya bisa kontak langsung Kontak langsung tuh yang seperti apa Kontak langsung ini tuh dari hewan sakit nah ini langsung menularkan ke hewan sehat Nah melalui apa? Melalui leleran hidung nah biasanya si sapi ini kan ini ya mengeluarkan air liur atau kayak gimana tuh jatuh ke alas kandang kayak gitu kan Atau mungkin nanti ke nasi ke hewan yang masih sehat itu juga bisa ini penularannya lewat leleran air liur itu jadi Leleran hidung terus sain itu juga bisa melalui urin nah urin tau? Tau Iya betul Terus juga bisa melalui fesis atau kotorannya kayak gitu jadi memang disini perlu banget untuk dipisah bener gak sih Kak? Nah sehat itu juga bisa melalui sisa makanan nah biasanya kan kalau sapi banyak itu kan tempat makannya bareng bareng Tempat minumnya bareng nah ini juga bisa penularannya melalui itu Kak Alita Atau ini penularannya bisa melalui kontak tidak langsung gitu ya melalui apa tempat makan tempat minum melalui peralatan transportasi bahkan juga bisa melalui manusia kayak gitu terus yang ketiga itu melalui udara Kalita udara juga bisa terutama di peternakan babi karena babi juga bisa ini ya apa diserang oleh PMK gitu nah babi ini biasanya tuh melalui frekuensi napasnya Itu juga bisa mengeluarkan virus Kalita kayak gitu Harusnya pake masker ya Kak? Aduh Virus itu tadi soalnya mungkin ini ada percikannya kayak air liurnya itu tadi atau gimana gitu kan ya Nah untuk penularannya ini juga bisa melalui udara dengan radius sekitar 10 km kayak gitu Kalita Oh jadi apa memang disini tuh harus memang bener-bener dipisah gitu antara yang sakit dan yang sehat supaya tidak cepat menular dari melalui kontak yang tidak langsung tadi seperti urin kotoran cepat makan cepat minum kayak gitu Harus ada isoman ya isolasi mandiri ya kan Tapi dipisah bikin kangen Gimana dong Mbak cantik tadi tempat membahas manusia tuh kontak dengan manusia itu gimana apakah kita manusia bisa menularkan atau justru sebaliknya bisa ditularkan Gimana maksudnya tadi Jadi menurut organisasi kesehatan hewan dunia terus ini diperkuat oleh Menteri Pertanian Menteri Kesehatan ini beliau-beliau atau mereka tuh nyatakan bahwa penyakit PMK ini tuh bukan merupakan masalah kesehatan masyarakat gitu Jadi memang disini tuh bukan zoonosis Jadi bukan dimana penyakit ini menular dari hewan besar terus ke manusia ataupun sebenarnya ini tidak Jadi disini masyarakat tidak perlu panik tidak perlu khawatir karena memang penyakit PMK ini tidak menular ke manusia gitu Oh beda jalurnya Beda yang saya maksud tadi Kenapa kok bisa melalui manusia karena manusia ini mungkin Beliau berkunjung ke peternakan yang memang disini adalah ketular PMK Terus kemudian kembali lagi ke peternakan yang memang tidak terkena Nah ini dari apa yang dibawa misal dari sepatu dari baju yang terkena Ini apa virus itu tadi ketika masuk ke yang terkena Nah itu juga bisa ini menularkan ke yang tidak terkena Tidak terkena Kayak gitu Jadi manusia ini kayak perantara gitu Tapi yang apa terkena di apa yang dibawa gitu Kayak gitu sih Kalita Jadi peternak juga harus memikirkan ini ya harus bersih dulu Harus disterilkan Misal masuk kandang, keluar kandang harus semprot Semprot apa, disinfektan Kayak gitu Kalita Harus mandi kalau lebih ini ya lebih sterilnya Mbak Cantik ini ada satu pertanyaannya Pasti membuat penasaran para peternak ini Untuk hewan peternaknya itu bagaimana sih cara membedakan Oh ini kena PMK deh, oh ini enggak, apakah ada ciri-ciri khusus? Ada, ada, sebenarnya ada ciri-ciri khusus Jadi disini peternak atau masyarakat juga perlu mengetahui gitu ya Ciri-cirinya supaya nanti bisa melakukan penyegahan atau pengobatan gitu Jadi ciri-ciri yang pertama biasanya di awal Di awal yang terserang disini menimbulkan gejala demam Atau panas, menggigil biasanya Sampai kayak gitu Kalita Jadi kayak manusia juga ya Kita kalau juga terinfeksi atau kita kena virusan Kita juga demam Contohnya seperti yang Covid kemarin Iya, benar Kayak gitu, jadi memang disini demam itu merupakan gejala utama gitu Gejalanya utama ini demam sekitar 41 derajat Celcius Sebenarnya demam ini hal yang wajar Kalita Soalnya disini tubuh ini sedang bereaksi untuk melakukan perlawanan ya, benar gak? Melakukan perlawanan terhadap benda asing yang masuk itu tadi Apa benda asing yang masuk ya itu virus Kayak gitu, jadi kita ketahui bahwa PMK ini kan disebabkan oleh virus Virus masuk ingin merusak sel jaringan dalam tubuh kita Nah disini sistem antibody atau sistem kekebalan tubuh kita ini melakukan perlawanan Bekerja keras sehingga menimbulkan reaksi demam Oke Terus ketika udah demam ini kan biasanya nafsu makannya turun Bener gak? Kita kan kalo sakit juga pasti males makan kan ya Atau biasa disebut anoreksia kayak gitu Terus selain itu ketika sudah berkelanjutan ini menimbulkan lepuh atau adanya cairan atau luka di bagian mulut, kuku sesuai dengan namanya mulut dan kuku Selain itu juga bisa melalui hidung, hidungnya juga ada lepuh, ambing, puting susunya kayak gitu Itu juga menimbulkan lepuh Terus selain itu kalo udah kayak gitu makin parah ini kuku yang apa ini tadi kuku yang sakit atau luka itu bisa sampai copot kali tak? Kayak gitu bisa dilihat nanti contohnya gambar-gambarnya disini ya Disini? Terus selain itu kalo udah kukunya lepas pasti kan pincang kan sakit nih Nah mereka itu pasti hewannya males banget berdiri, males makan ya Cuma berbaring aja, tiduran aja kayak gitu Sambil gerakin kakinya itu karena kakinya sakit gitu Kan kita kan gak mungkin dong mereka ngomong ini aku lagi sakit PMK ini kan gak mungkin Gaungin gak bisa sambat, aduh aduh gitu gak bisa ya kak ya Gak bisa, gak bisa sambat, jadi kita harus peka gitu Jadi disini peternak harus peka, harus melihat bagaimana kondisi sapinya atau kambingnya Terus selain itu yang paling umum ini biasanya tuh mengeluarkan air liur yang berlebih kali tak Sampai air liurnya itu jatuh di alas kandang gitu Bisa liat nih contohnya Boleh disini Terus selain itu udah hipersalivasi, udah pincang, dia gak mau berdiri, gak mau makan Nah biasanya kalo yang tadi sudah saya jelaskan yang lagi hamil ya kan Itu biasanya dapat mengakibatkan keguguran atau abortus kayak gitu Jadi memang harus peka ya ini ya segera dicek gimana kondisi sapi atau kambingnya Betul, 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 betul Dan ini misal ini kan yang pengen banget lebih akurat Nah ini sebenarnya ini udah kayak gini sebenarnya PMK atau bukan sih Nah bisa ini dilaporkan ke petugas kesehatan setempat Atau juga bisa dicek ke laboratorium kayak gitu Supaya tau ini bener-bener PMK atau tidak Kan kalo dilapkan pasti akuratnya Betul Tapi kan gak mungkin ya sapi satu tapi dilapkan kan sepertinya kayak Jadi ya itu tadi melalui apa kita harus tau melalui gejala-gejala klinis yang di Apa dikeluarkan oleh si hewan besar itu kayak gitu Baik jadi peternak harus peka sepeka mungkin Karena hewannya tuh juga gak bisa sambat seperti itu Kalau balita kan sambat Sambat terus Mbak Cantik ini kalo peternak sudah tau nih Oh ini ternyata hewannya ini terkena PMK nih Lalu apa yang harus dilakukan selanjutnya Mbak Cantik Nah kalo kayak gitu kan peternak udah tau wah ini kayaknya udah menjurus ke PMK nih Harus gimana nih ini apalagi si kambing atau sapinya ini dalam keadaan lemas Lesu nah ini harus gimana gitu gak mau makan Nah kan bingung nih peternaknya Nah jadi langkah pertama yang harus diberikan ke peternak yaitu Itu memberikan larutan air gula Karena air gula ini tuh bisa menambah imun bisa menambah stamina kekuatan energi kayak gitu Kak Lita Jadi bisa diberikan larutan air gula supaya energinya terpenuhi gitu Terus selain itu juga bisa diberikan ini Kak Lita apa isolasi harus bisa melakukan karantina Misal ini disitu ada beberapa kambing atau sapi ya kan Terus yang satu sehat yang satu sakit nah ini harus segera dipisahkan Itu wajib banget soalnya memang kalo virus itu sangat cepat sekali menyebar gitu Kak Lita Kan eman gitu kan bener gak sih Selanjutnya nih Kak Lita bisa menggunakan semprot harus melakukan semprot kandang supaya steril Selain kandang juga harus menyemprot lingkungan kandang harus semprot sepatunya peternak Bajunya peternak menggunakan apa menggunakan desinfektan Dan jika peternak bingung ini desinfektan yang mana sih disini peternak bisa menggunakan sendiri Bisa membuat sendiri menggunakan apa menggunakan Baiklin Pemutih itu juga bisa Kak Lita tau Baiklin ya Tau tau Maaf nih sebut merek Gak apa-apa biar jelas Bisa menggunakan Baiklin atau pemutih pakaian itu dengan dosisnya 57 ml ini bisa dilarutkan dalam 1 liter air gitu Soalnya memang virus PMK ini memang tidak tahan terhadap asam dan basah gitu Oh gitu Soalnya Baiklin ini tuh cenderung basah Nah kalo untuk asamnya ini bisa menggunakan asam cuka 20 gram dalam 1 liter air Ya kalo udah membuat ini bisa disemprot tiap hari juga boleh Atau untuk pencegahan bisa seminggu lah seminggu 3 kali atau seminggu 2 kali kayak gitu Nah kalo untuk ini tadi kukunya yang lepas itu gimana ini dikasih apa gitu kan Itu bisa menggunakan larutan formalin Bisa formalin 2% Nah itu juga bisa Kak Lita Nah itu soalnya tuh ini ya apa sensitif banget gitu Ininya apa kalo udah lepas kayak gitu Kalo bisa sih jangan sampai kena air sih kayak gitu Aduh kita bayangin aja udah perih banget Apalagi gak sampai lepas gitu loh Itu sampai lepas Nah kalo itu bisa sih cepet sembuh sekitar 7 hari lebih Bisa-bisa sembuh kok tapi tenang aja Jadi di formalin terus gitu Kak? Formalin 2% Jangan yang 100% Kasian Terus selain itu kalo ada kotoran atau urin ini harus dikeruk Soalnya itu tadi kan urin sama fesis ini kan juga bisa menularkan gitu Kalo udah dikeruk sampai kering baru disemprot Pantai support formalin Baiklin Atau asam cuka Nah kalo bingung ini buat apalagi misal baiklin gak ada asam cuka gak ada Formalin gak ada ini ada contoh Cara membuat desinfektan atau semprot kandang Menurut di JNPKH ini ada nih Mbak Itanya Oke Nah selain itu kalo udah tau udah melakukan ini apa penanganan awal ini peternak juga harus wajib lapor Lapor kemana Mi? PRT? Ya kalo yang paling deket PRT ya Oh PRT Atau ke perangkat desa lain Atau misal disitu ada petugas kesehatan Gak apa-apa lapor aja gitu Supaya nanti peternak juga pastinya akan mendapatkan edukasi Nah gini Pak nanti mungkin akan diarahkan oleh petugas kesehatan setempat Ini Pak kalo nanti gini lagi mungkin nanti dikasih penjelasan lagi oleh petugas kesehatan Oke Dan pastinya nanti sama petugas kesehatan Waduh ini ada polisi ya ini ya Mereka maaf ya guys ini soalnya di pinggir jalan raya Gak apa-apa ini seni-seninya ya disini Seni-seninya ya boleh Aduh kayaknya ada Razia Razia orang cantik Aduh kita harus sembunyi Aduh intermezzo dulu ya tadi ya Oke kita lanjutkan Harus lapor Harus lapor ya terakhir ya Harus lapor ke petugas kesehatan Supaya nanti mungkin ada penanganan lebih lanjut oleh petugas kesehatan Pastinya diberikan obat ya Gak sih biasanya sih sama petugas kesehatan atau dokter hewan atau mantri bahasanya ya Biasanya dikasih vitamin ya kan Seperti obat radang Obat nyari Atau bahkan diberikan antibiotik Supaya untuk meminimalisir infeksi sekunder Kayak gitu Nah selanjutnya Para petenak ini juga harus wajib ini ya Harus wajib memberikan makan Soalnya apa Mau gak mau sih Kambing atau sapi ini meskipun sakit harus makan Oke Gimana nanti kalau gak makan ya Makanannya tuh harus dibedakan Waktu sehat sama sakit harus beda gak? Enggak sih sebenarnya ya Pokok intinya Si sapi atau kambing ini meskipun sakit harus tetap makan Oke Supaya tetap ini apa tetap sehat ya kan Terus ada energi Cepat sembuh Kayak gitu sih kali Kalau gak mau makan dicuapin 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 Amat petenaknya Gak apa-apa Gak apa-apa Kan biasanya kan kalau PMK gini kan gak mau berdiri kan Ya Supaya diberikan lah Maksudnya langsung dikasih ke ini apa depannya Kayak gitu Kan biasanya kan Kalau makan kan berdiri dulu Ambil rumput Atau minum Kan berdiri Nah meskipun dalam keadaan berbaring Di sini juga harus disediakan makan Oh gitu Kirain kan kalau manusia kalau sakit tuh Makannya bubur ayam gitu ya Kak Kalau ini gak ya beda Biasanya tuh dicombor Oh dicombor Ya gak tau gak ya Dicombor Diginiin kan Pakai ini loh Apa ini biasanya apa sih Katul lah Atau apa sih Katul itu Dikasih air Dikasih garam gitu Kayak gitu sih kali Oh gitu Supaya Gampang kunyahnya gitu ya Iya Kayak gitu Ada lagi nih Mbak Cantik yang membuat penasaran lagi Untuk pencegahan nih Supaya gak terjadi PMK untuk hewan ternaknya Gimana tuh Yang masih sehat ya Bener-bener Bener-bener Ini yang pertama Ini penting banget sih soalnya ya Yang pertama jelas melakukan semprot kayak penanganan tadi Cuma ini untuk pencegahan Kalau untuk pencegahan gak Sering-sering setiap hari gak masalah Ya Menggunakan semprot apa yang sudah saya jelaskan tadi Ya kan Bisa menggunakan desinfektan Baiklin, formalin, asam cuka dan lain-lain Terus lain itu juga harus memberikan pakan Ya Kak Pakannya juga harus yang bagus yang steril gitu Terus yang ketiga memberikan vitamin, multivitamin Ini bisa beli di tempat toko hewan Toko bat hewan juga bisa Nanti pasti diberikan Yang khusus kambing atau sapi Jangan dikasih yang unggas Beda Beda Terus selain itu harus melakukan ini Jaga kebersihan Harus sering-sering ini kotorannya dikeruk Jangan sampai nyembong Bener gak sih biasanya itu kan kalau di Ini apa peternakan sapi Atau di sapi rumahan kan kadang ini apa Selokannya banyak yang nyembong Nah ini jangan sampai sih kalau bisa ada dikasih resapannya ya Ya harusnya ya Bener-bener Terus yang terakhir ini paling penting banget pencegahannya Yaitu vaksin Kalita Oh Kabar baiknya vaksinnya itu udah tiba di Indonesia Menurut Kementerian Pertanian Itu didatakan langsung dari Perancis Kalita Wow Dan itu perdana vaksin masuk itu di tanggal 12 Juni Itu sekitar 10 ribu dosis gitu Jadi memang di awal itu vaksinnya terbatas Jadi memang vaksin itu diberikan khusus sapi atau kambing atau hewan yang terkena eh hewan yang tidak terkena Kalita Harus diberikan pada hewan yang sehat gitu Jadi malah gak boleh diberikan pada hewan yang sakit soalnya dalam keadaan sakit diberi vaksin malah makin sakit gitu Seperti halnya kita dulu vaksin ya pak? Nah kita bener kan Kalau kita vaksin covid kemarin kan memang kita harus keadaan fit gitu Iya Kita gak boleh dalam keadaan sakit gitu Begitu pula di kasus PMK ini Oh Ini harus diberikan pada hewan yang masih sehat Sehat Oh baik Dan infonya vaksin yang perdana masuk ini diberikan pada lokasi yang zona merah atau zona kuning gitu Kalita Oh hampir mirip covid kemarin ya Mbak Cantik Hampir mirip covid Mbak Cantik ini kan lagi marak-maraknya PMK Tapi kan kita juga kebutuhan konsumsi juga tetep jalan kan Kadang pengen sate, pengen bakso ya kan Kadang pengen rawon Waduh Gimana tuh Apakah kita harus berpuasa dulu dengan makanan-makanan itu atau gimana tuh Oke Nah ini bener banget Ini bener banget Ini sampai harga daging itu turun loh Kalita Oh ya ampun Cepet-cepet ini beli daging Gak usah khawatir gak usah panik Kan kita Misal kita mau beli daging di supermarket Di pasang Kita kan gak tau nih ini dagingnya tuh Ini daging yang sehat atau daging yang memang dari hewan yang sakit Kan kita gak tau Iya Nah disini pengolahannya itu gimana sih Nah untuk meminimalisir hal yang tidak diinginkan kan Kayak gitu bener Kalita Nah jadi yang pertama yang harus dilakukan disini pengolahan atau penanganan daging dan jeruan si sapi misalnya Ini yang pertama ini harus tidak melakukan dicuci Jadi jangan melakukan cuci malahan Kalita Oh Kalau mau dimasak ini jangan dicuci Soalnya air ini juga bisa menyebarkan virus Kayak gitu Oh seperti itu Jadi kalau kita udah beli nih Ini kalau mau kita masak ini langsung aja dimasak di air yang mendidih Kayak gitu Kalita Ya soalnya air yang mendidih ini bisa mematikan virus gitu Selama berapa menit ini sebaiknya selama 30 menit ini ngerebusnya godoknya gitu Dihalupi Dihalupi Eh kalau dihalupi kan ini gak direbus Kalita Direbus kah dihalupi itu Dihalupi itu Dihalupi itu kan ini apa Karena dalam air yang panas Lalu langsung dimasukin gitu gak sih Oh beda ya Oh iya ampun Kalo direbuskan ini langsung di Ini apa kompor yang masih nyala gitu gak sih Oh maik Kalau aku kayak gitu Minimal 30 menit Supaya virusnya mati Selain itu Jika memang kita beli di supermarket, kita beli di pasar dan ini untuk ah ini gak usah dimasak dulu lah kita simpen dulu, kita masaknya besok aja kan misalnya kayak gitu. Ini simpennya harus di chiller atau di suhu ini di apa bawahnya freezer kalau di kulkas loh kak. Ini kan namanya chiller kan pendingin, nah dimasukkan situ dulu jadilah jangan langsung dimasukkan freezer, dimasukkan di chiller dulu. Ini selama 1 hari atau 24 jam terus setelah itu baru dipindah ke freezer, jadi tetap pakai kemasan itu jangan dibuka diganti kemasan no 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 soalnya gini soalnya disini kata ada tambahan yang terakhir, bekas kemasan itu jangan langsung dibuang. Oh di gimana kan? Soalnya kan bekas kemasan kan kita gak tahu ini ada virusnya atau tidak, nah gitu jadi yang harus dilakukan bekas kemasan ini tuh harus dicuci dulu pakai deterjen atau pakai pemutih atau entah apa itu ya kan deterjen yang mereknya atau banyak banget. Nah bisa digunakan itu dicuci dulu supaya virusnya ini apa mati kayak gitu kak Lita. Nah selama melakukannya untuk meminimalisir masyarakat bisa menggunakan sarung tangan plastik gitu supaya tetap steril dan higienis kayak gitu kak Lita. Jadi masyarakat gak usah khawatir. Dan panik. Jangan panik. Terakhir nih mbak cantik, pesan untuk peternak di wabah PMK ini boleh sedikit aja. Oke kalau untuk para peternak sih misal sakit, hewannya sakit jangan langsung dijual ya. Malah ini menyebarkan virus bener gak sih kak Lita tapi ini kembali lagi ke peternaknya sendiri sih mau pengen jual atau gimana soalnya kan gak mau rugi kan ya. Tapi sebaiknya jangan dijual gitu soalnya memang angka kematiannya itu rendah kok kayak gitu. Jadi tenang aja pasti sembuh gitu dengan cara yang sudah kita jelaskan tadi. Nah kalau untuk masyarakat sendiri juga jangan panik gak usah khawatir gitu. Soalnya kan udah saya sebutkan tadi bahwa PMK ini tuh tidak menular ke manusia dan tidak menimbulkan ini apa pengaruh atau masalah ke kesehatan masyarakat gitu. Jadi gak usah khawatir ah misal nanti aku makan daging ini nanti aku ketular, enggak, no. Misalan besar gitu. Jadi memang gak usah khawatir beli aja daging gak apa-apa tapi dimasak dengan benar kayak gitu. Begitu pula dengan susu nah produk-produk ini apa hewan lainnya entah susu daging jeruan itu gak apa-apa dikonsumsi tapi dimasak dengan benar kayak gitu kak Lita. Seperti itu ya peternak jangan panik aku mohon gak panik gak panik kita jelas gak panik. Udah gitu aja ya. Thank you yang udah stay tune tentunya dan tetap ikuti episode-episode selainnya selanjutnya semuanya harus ditonton gitu. Jangan lupa like, komen, subscribe dan sebar luaskan ke teman-teman kamu di seluruh dunia. Akhir kata Lita dan Mbak Cantik pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di Specialist Ternak Solusi para Peternak. Terima kasih telah menonton!